Saya Alvin, saya mengetik sangat lambat. Saya juga malas menggerakkan jari saya. Untuk itu, saya mencari cara bagaimana bisa mengetik dengan cepat tanpa harus menggerakkan jari. Akhirnya saya menemukan cara ini. Selamat datang di channel Orang Dalam. Saya Alvin. Dan pada video kali ini, kita akan belajar bagaimana caranya mengetik santai yang tidak membuat tangan kita pegel. Karena kita cuma mengetik hanya dengan menggunakan suara. Cara ini akan sangat berguna bagi kalian yang mungkin lagi ada tugas, misalnya skripsi atau tugas pengetikan lain. Dan kebetulan kalian juga lagi malas mengetik atau menggerakkan jari-jari, kalian dapat menggunakan cara ini. Oke, tidak pakai bahasa basi lagi. Kita langsung saja ke komputer ya. Belum memulai mengetik ini, yang harus kita pastikan adalah komputer kita sudah terhubung ke internet. Karena cara ini menggunakan jaringan internet. Jadi, pastikan komputer kita sudah terhubung atau tersambung ke internet. Oke. Kemudian langkah untuk mengetik dengan suara ini adalah dengan membuka browser. Contohnya, saya menggunakan browser Chrome. Kemudian ketikkan google.com Google Docs Nah, ini adalah langkahnya docs.google.com Kalian bisa pilih ini Google.docs.com Kemudian masuk ke akun gmail kalian. Ini contohnya akun gmail saya ini. Masukkan password. Oke, kita sudah sampai di halaman google.docs.google.com Inilah dia. Langkah berikutnya adalah memilih template Template Resume Template Resume ini ya Pastikan kalian memilih ini Klik Kemudian akan muncul Dokumen Pilih Control A Atau blok Atau kalian bisa juga blok semua tulisan di sini Dan hapus dengan gmail Menekan gmail per keyboard Oke Disini adalah halaman kosong google.docs Ini sama seperti microsoft word Kalau kalian terbiasa menggunakan microsoft word Hanya saja ini produk dari google Nah, untuk bagaimana caranya mengetik dengan suara adalah Kalian pergi ke alat Kemudian pilih Yang gambar mikrofon ini Atau tulisannya di T Atau bisa juga dengan Menekan tombol di keyboard Di keyboard itu Control Shift tambah S Sekali lagi saya ingatkan Kalian harus memilih template Resume Karena kalau kalian memilih template yang kosong ini Yang ada tanda tambah atau new ini Kalian gak akan menemukan Alat dikta tadi Dan tidak menemukannya Jadi pastikan kalian menggunakan Cara yang saya buat tadi Yaitu Dengan pergi ke template resume Kemudian menghapus semua tulisan yang ada di sini Kalau kalian menggunakan template resume Akan ada pilihan dikta Oke Kemudian pilih saja dikta Nah, di sini akan muncul Logo seperti mikrofon ini Sebelum mengetik dengan suara Kalian pastikan dulu di menu gulir ini Yang seperti ini Klik ini Pastikan sudah menggunakan bahasa Indonesia Agar pengenalan suaranya lebih baik lagi Nah, cara mengetiknya adalah Dengan mengklik tombol Mikrofon ini Oke Tombol ini Ketika Tombol mikrofon berubah warna merah Artinya dia sudah siap menerima Perintah suara kita Dan akan langsung diketikkan ke Sini Seperti contohnya ini Ketika kita sudah selesai berbicara Apa yang ingin kita ketikan Kita bisa menjeda Atau mematikan Pengetikan suara ini Dengan Mengklik tombol Yang bergambar mikrofon tadi Nah, hebatnya lagi Pengenalan suara ini Juga dapat mengenali Beberapa tanda baca Dan untuk contohnya seperti ini Kita klik ini Selamat datang di channel Orang Dalam Ini adalah contoh mengetik Menggunakan suara Baris baru Pengenalan suara ini Juga mampu mengenali tanda baca Misalnya Titik 2 Baris baru Tanda petik Baris baru Tanda koma Baris baru Tanda titik Baris baru Tanda penghubung Baris baru Itu adalah demonstrasi Bagaimana kita bisa mengetik Menggunakan Aplikasi Google Dokumen ini Gimana? Mudah kan? Oke, kita akan menggunakan Contoh pengetikan yang lebih panjang Lagi ya Ayahnya Budi mempunyai 5 orang anak Anak yang pertama Anak yang pertama bernama Kantal Kintil Kentel Kuntul Titik Siapakah nama anak Terakhir ayahnya Budi? Tanda tanya Baris baru Jawaban Titik 2 Spasi Nah ketika Kalian sudah selesai mengetik Dan kalian sudah Kalian lebih terbiasa Menggunakan Microsoft Word Kalian bisa Mengkopi seluruh tulisan Yang sudah kalian ketik Menggunakan suara tadi Dengan cara membloknya Klik kanan Salin Kemudian masuk ke Microsoft Word Dokumen baru Dan tempel Di halaman Microsoft Word Kemudian kalian bisa Mengetik-netik Sesuai Kebutuhan Dokumen kalian Oke Begitu caranya Mengetik dengan suara Di komputer Jadi demikian video kali ini Like kalau kalian suka Dislike kalau gak suka Dan kalau masih ada pertanyaan Kalian bisa ajukan Di kolom komentar Jangan lupa subscribe channel ini Agar channel ini Lebih berkembang lagi Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video berikutnya Dan semangat Pagi